Lek datang, wanita cantik datang, laki-laki datang, semua datang pasti berdalam Nah pada suatu ketika Abu Liasar ini didatangi oleh seorang perempuan yang sangat cantik Ya luar biasa, kalau cantik biasa saja Biasa, bagaimana cewek mau ayo, cantik, berarti segalanya saja Tapi kalau cantik, berarti parah cantiknya Seperti itu ya, seperti itu Nah ini pada suatu ketika Abu Liasar didatangi oleh seorang perempuan yang sangat cantik, yang luar biasa Nah pada ketika sedang tawar-menawar biasa pembeli dan pedagang Maka seorang Abu Liasar ini terboda dengan kecantikan seorang pembeli tersebut Kata Abu Liasar, wahai wanita cantik Apabila kamu ingin memilih kurma yang bagus Kurma yang bagus ini tidak dihamparkan di pelataran seperti ini Tetapi kurma ini ada di dalam kamar Adanya di dalam kamar Karena barang yang bagus itu biasanya disimpan rap Betul Barang yang bagus itu biasanya disimpan tanah rap Rap, berbeda ya, pinggir-pinggir Jangan, pinggir-jangan paling goce Yang seperti itu ya, yang bagus itu biasanya didal, pengalaman ya Nah sama nih Kata Abu Liasar, wahai wanita cantik, kurma yang bagus adanya di dalam kamar tidak ditaruh di depan seperti ini Oke kalau begitu kata si pembeli tersebut Aku ingin kurma yang paling bagus Maka ketika si perempuan tersebut masuk ke dalam kamar Bukan diberikan kurma yang bagus Malah dilakukan hal-hal yang tidak semenang Karena apa? Karena melihat kecantikannya Laki-laki kalau melihat yang cantik, wah Peci-nya langsung hilang Us, tidak ada yang hilang, apalagi bukan us Kan seperti itu Pedagang saja seperti itu, apalagi bukan pedagang Nah seperti ini Jadi semua kena ujian Pada ketika itu si perempuan Akhirnya diperlakukan hal yang tidak wajar oleh si pedagang kurma tersebut yang bernama Abu Liasar Setelah melakukan hal tersebut Abu Liasar sadar Astagfirullahaladzimu wa mafati Kata si apa? Kata si Abu Liasar setelah melakukan hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Maksudullahaladzimu wa mafati Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal-ladina idha fa'alu Fahishaan Aruzolamu Anfusamu Zakarullahaladzimu Fa-stagfiru Lidunubim Wal-ladina fa'alu Afabina adara Orang-orang Murgatan Fahishaan Awas bahasa Arab itu namanya Fahishaan 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 Namanya Fahishaan Awas jangan mentang-mentang ini nanggil dari Al-Quran Siapa nama anaknya putrinya? Fahishaan Padahal laki-laki fa'is adalah laki-laki yang membuat jelek Jangan fa'is Jangan fa'isah Kalau memberikan nama Kalau laki-laki fa'is Pake zay Fa'is Fa'is adalah laki-laki yang akan bahagi Bahagia Kalau fa'isah Perempuan yang akan mendapatkan kebahagiaan dari si fa'is Fahishaan Tiada laki-laki yang akan bahagi Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Waladina Ida fa'i Fahishaan Apabila ada orang-orang mengerjakan suatu kejelekan itu pekerjaan yang sangat luar biasa contohnya seperti apa? kajina contohnya disini seperti zina contohnya seperti zina mungkin disini insya Allah soleh-soleh semua kalau zina tidak pernah berlaku insya Allah kusus luar saja kajina seperti zina maka ketika kita telah melakukan zina seperti itu maka kata Allah subhanahu wa ta'ala maka segeralah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala apasih ini zina luar biasa kata baginda rusul zina itu mewariskan kepada pemiskinah walaupun bukan miskin harta tapi miskin hati itu kan yang susah kata rasul zina yurishul takro zina itu mewarisi kepada kepakiran walaupun orang yang senang-senang dengan hartanya perempuan segala macam miswati walaupun hatinya senang tetap hatinya miskin sabda rasul itu tidak akan pernah bohong kalau seandainya rasul diutus oleh Allah bohong percuma kita mengikuti rasul betul sedangkan rasul sifatnya sidik rasul adalah sifatnya maha benar ucapannya benar perbuatannya pecar segalanya benar maka kata rasul zina yurishul faqra zina itu mewariskan kepada kefaatir selagi ada kesempatan mungkin masa lalu kita telah melakukan hal seperti itu kata Allah dakarullah segala ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kata Imam Al-Ghazali kalau seandainya kita berjina di diskotik yang itu kobatnya pun harus disitu tak berat ya kalau kata Imam Al-Ghazali kita pernah melakukan jina di pinggir islamic center misalkan misalkan maka ketika kita bertawabat ketika kita hijrah maka bertawabatnya pun kita harus disitu tapi kata Imam yang lain ada kemurahan silahkan dimana saja kalian bertawabat maka Allah siap menerima menerima maka segeralah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada dat yang bisa menampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala cuma setelah kita bertawabat kita tidak mengulangi lagi perilaku-perilaku yang kita sudah hijrah ini mau balau aja dikit balik lagi kan kebanyakan seperti itu tuh bermasalah aja sedikit balik lagi aja padahal kata Allah walam yusirru alama fa'alu wakum yaklamun apabila kalian sudah hijrah kalian sudah bertawabat jangan kembali lagi ke perilaku yang tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wakum yaklamun dan kita pun tahu bahwa zinah itu adalah perilaku yang tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wakum yaklamun dari tanda-tanda hijrah ini dari tanda-tanda taubat bisa diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam ayat yang lain segala bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala minallah jami'ah seluruhnya ayuhan mu'minul wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lakam lakum tuplihul nistaya kita akan mendapatkan kebahagiaan karena yang kita harapkan adalah bahagia cari duit banyak istri banyak istri banyak wahai iya kok duit banyak istri banyak kok agak bahagia bahagia betul